Hai, gue Budi Assalamualaikum teman-teman Budi, apa kabar? Kali ini gue bakal coba 4 macam keripik berbahaya Kenapa berbahaya? Ntar gue ceritain ke kalian semua Tapi sebelum kita mulai video ini Kalau kalian belum subscribe Ayo dong subscribe Gue hitung ya 1, 2, 3, 4, 5 Terima kasih Kalau kalian subscribe artinya kalian mendukung channel ini Biar bisa terus berkembang Dan memberikan informasi-informasi yang menarik Dan mudah-mudahan berbunah untuk kalian semua Nah, segera kita mulai videonya Teman-teman Budi Kalau kalian lihat di thumbnail gue tulis keripik ini berbahaya Bahaya kalau makannya terlalu banyak Ntar kenyang Yayus ya Tapi ada sedikit cerita tentang keripik ini ntar gue ceritain Disclaimer-nya Gue buat video ini Atas kesadaran sendiri Tanpa maksud menjudutkan siapapun Dan ini adalah review jujur dari gue Menarik Karena keripik ini dibuat oleh Siapa lagi kalau bukan anak-anaknya Presiden sekarang Yaitu Kaisang Pangarep dan Gibran Raka Buming Nah, adek berada ini memang punya banyak bisnis Salah satunya keripik ini Ada 4 varian sekarang Kemripik Seblak Bandung Kemripik Original Kemripik Nasi Goreng Seafood Dan yang terbaru Kemripik Kentang Telur Asin Nah, bagaimana rasanya? Kita cobain satu-satu ya Yang pertama gue mau nyobain Kemripik Original Kita cobain dari yang original dulu Jadi teman-teman Budi Kalau dari kemasan sih Keripik ini tuh Lumayan menarik Dibuat tuh Ada gambar-gambar Kartunnya Dua kartun ini ya Udah pasti ya Ini fotonya Kaisang Dan juga Gibran Nah, kalau kita lihat Di sini tuh Di belakangnya Di bungkus belakangnya itu Ada Kayak beberapa kata-kata gitu Kayak sebuah dialog Antara Gibran Dan juga Kaisang Nah, di setiap bungkusnya Dialog ini beda-beda Kalau yang ini nih Yang original dialognya Teman, bukan untuk dimakan Ini keripik aja yang dimakan Makannya bareng-bareng teman Makannya bareng teman-teman Terus Biar gak makan hati Jangan lupa patungan Oke Nah, komposisinya Terigu Sagu Minyak sawit Dan aneka bumbu Ayo kita cobain Gak susah teman-teman Budi dibukanya Tuh Ternyata harus dirobek Atasnya Review kita mulai Kalau dari Segi bentuknya Dia tuh Dia tuh teman-teman Budi Tipis ya Tuh tipis Mari kita coba Menurut gue Ini arahnya Kayak opak Yang original Rasanya asin Gurih Hmm Dan berminyak gitu Teman-teman Budi Mengingatkan gue pada opak Rasa original Sekarang kita cobain Kemeripik Rasa sebelah Bandung Nah, kalau di belakangnya Ini tulisannya cocok Untuk dimakan ramai-ramai Bisa aja Bisa ajak Makan bareng Teman TK SDSMP SMA Serta kuliah Sekali sama Pak RT Pak Hansip Dan Bulurah Dan bahan-bahannya Sih sama Bedanya cuman Bumbu rasa Seblak Bandung Ayo kita coba ya Gimana rasanya Lagi-lagi Bukanya kayaknya Harus ya Kita robek Bagian atasnya Lebih gampang Nah Kalau dari Bentuknya Kurang lebih sama Sama yang original Cuman dia Bumbunya Kayaknya Agak merah-merah Bagaimana rasanya Kita cobain ya Ya ini mirip Seblak Asalnya itu ada Kencur-kencurnya Dan pedes Ini dipaket sama Seblak Gue lebih suka yang ini Daripada yang original Sekarang kita cobain yang rasa nasi goreng seafood Bagaimana rasanya Nah kita lihat dulu ya tulisannya di belakangnya Sebaiknya jangan dimakan sendirian Paling asik dimakan sama teman-teman Apalagi makan sama pasangan Maaf ya yang jomblo Kita cobain ya Belajar dari pengalaman Bukanya dirobek aja dari atas Lebih gampang Bagaimana rasanya Kita cobain ya Yang ini gurih manis Yang ini gurih manis Kalau kalian yang gak suka rasa pedes Mungkin ini lebih cocok Enak juga Nah teman-teman budi gue cerita dikit ya Jadi kemeripik ini diluncurkan Bareng sama yang namanya Pik Kripik Udah tau kan Pik Kripik siapa yang bikin Karena ada sang pisang Ya kan Yam ayam Nah itu udah pasti Yang Kecil nih adanya Yang bikin Nah Kripik ini diluncurkannya Sekitar bulan Agustus atau September tahun lalu Supermarket sih Gue gak perhatiin Tapi minimarket dekat rumah Gue perhatiin ada Banyak yang jual kripik ini Tapi gak semuanya punya 4 varian ini Nah Apalagi di masa PSBB ini kan Gue gak bisa lihat Ke supermarket besar Jadi ya Deket-deket rumah aja Begitu ceritanya Sekarang kita cobain varian keempat Yaitu Kemberipik Kentang telur asin Nah ini agak beda Karena Kalau yang lain itu Komposisinya Ada terigu dan sagu Yang ini tuh Kentang Minyak sawit Bubuk telur gula Penyedap rasa Garam Non-dairy creamer Pewarna karamel Dan Sukralose Kentang telur asin kan ya Tapi kok gak ada Telur asin Hanya ada bubuk telur Jadi penasaran Bagaimana rasnya Kita cobain Lagi-lagi Kita bukanya dari atas aja Susah Nah bisa Dari aromanya Baut warasin Dapet baut warasin Sekarang kita lihat Di dalamnya Yang ini beda Ini Kentang Kayak irisan kentang gitu Jadi bukan tepung kentang Tapi bener-bener Kentang Kita coba ya Harusnya enak sih Kayaknya ini varian barunya Memang Karena pada saat diluncurkan Yang gue lihat Di artikel-artikel Yang ada di internet Cuman ada tiga rasa Yang ini belum ada Kalian bisa lihat gak sih Tuh Bener-bener kentang Kentang yang diiris Ini keribik bahaya Enak banget Beneran deh Cobain Jadi teman-teman Budi Dari empat macam keribik Dari Kaesang Dan juga Gibran Yang tadi udah gue cobain Ada original Ada kemeripik Rasa sebelah Bandung Ada kemeripik Rasa nasi goreng seafood Dan yang terakhir Kemeripik Kentang telur asin Yang paling enak itu Kemeripik kentang telur asin Itu kayak Bahannya bener-bener original Kentang Kalaupun rasanya adalah Mungkin perisa telur asin Bukan telur asin beneran ya Tapi itu enak banget Dan sukses menurut gue Kesimpulannya Yang ini Bahaya Kalau dimakan Banyak-banyak Misalkan nyam Gak maksud gue Ini bener-bener bahaya Enak nih Ini bisa jadi pesaing Dari keribik kentang-keribik kentang Yang ada di pasaran Saya lagi Disclaimer-nya ya Ini Bukan video yang dibayar Jadi pendapat gue Subjektif Sebenarnya Karena ini Kesukaan gue Mungkin kalian suka dengan Varian yang lain Mungkin kalian lebih suka Sama yang original Itu pendapat pribadi gue Karena gue gak dibayar ya Bikin video ini sekali lagi Teman-teman budi Terima kasih udah nonton video ini Sampai akhir Subscribe kalau belum Supaya channel ini bisa terus berkembang Dan memberikan informasi yang menarik Juga mudah-mudahan Bermanfaat untuk kita semua Jangan lupa komen di bawah Makanan apa lagi Yang menurut kalian gue harus cobain Juga like Kalau kalian suka dengan video-video semacam ini Dan share ya Ke semua media sosial yang kalian punya Budi undur diri Terima kasih sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Daaah Sub indo by broth3rmax